Istilah kami ini, pandangan ini kita sebut dengan beyond badminton. Jadi bulu tangkis di Indonesia itu bisa lebih dari sekedar olahraga. Bisa lebih dari sekedar tontonan. Dia bahkan menjadi seperti yang tadi Mas Hari sampaikan, alat pemersatu. Tetapi kondisi kita sekarang itu bukan cuma soal masalah, apa namanya, adanya resiko perpecahan. Kita menghadapi COVID. Dan kita lihat bagaimana penyelenggaraan badminton ini juga bisa menjadi trigger hidupnya kembali daerah-daerah di Indonesia yang tadinya sangat mengandalkan pariwisata untuk perekonomiannya. Dan akhirnya kami melihat Bali. Bung Agong ini kan pekerjaan utamanya sebagai ketua PPK ya? Ya, ya. Bagaimana penyelenggaraan keuangan? Lalu sekarang mendapatkan tanggung jawab juga sebagai ketua PBSI. Dan pasti juga banyak lagi tanggung jawab-tanggung jawab yang lain. Bagaimana cara Anda untuk membagi waktunya? Manajemen aja? Manajemen aja? Manajemen aja. Kita manajemen waktu aja. Kita lihat bagaimana di kantor, di badan pemeriksa keuangan. Kemudian bagaimana juga di PBSI. Yang jelas kita harus punya komitmen. Begitu kita dipilih menjadi ketua badan pemeriksa keuangan, sebagai contoh kita harus punya komitmen terhadap organisasi itu secara total. Demikian pula halnya dengan PBSI. Makanya di PBSI itu saya sempat ditawar ini sampai 4 kali teman-teman meminta. Teman-teman itu. Jadi saya memang sejak awal itu diminta. Ceritanya saya direkrut. Bukan direkrut, diminta untuk jadi ketua Dewan Penasihat. Dan kemudian saya pidato di situ. Pidato saya nuansanya agak mirip-mirip. Tadi seperti yang Mas Hari sampaikan. Bagaimana kita jadikan bulu tangkis ini tidak hanya sekedar olahraga. Tetapi juga sebagai alat untuk mempersatukan bangsa. Dan untuk itu, maka supremasi dunia dibilang bulu tangkis harus direbut. Karena tanpa itu nggak bisa. Itu kuncinya. Yaitu dengan mengawinkan beberapa lambang supremasi dunia bulu tangkis. Thomas dan Uber. Kemudian All England. Saya nggak nyebut di awal-awal tentang Olimpiade. Saya hanya sebut tiga hal itu aja. Nah kelihatan ini, pada saat itu ada semacam musawarah kerja nasional, Rakernas di Palembang. Di tahun-tahun 2018, kalau saya nggak salah. Nah dari situ kami berkomunikasi. Ngobrol dan sebagainya. Mereka nawarkan. Mau nggak bapak. Empat kali ditawarkan, yang keempat akhirnya saya terima. Kolang lebih. Tetapi apa tipsnya adalah komitmen saja. Kalau kita sudah memilih untuk total, passion, dan kemudian ya kita rencanakan. Asal perencanaannya bagus, mudah-mudahan itu bisa kita lakukan. Tanpa perencanaan dan tanpa komitmen. Saya katakan lagi, tanpa komitmen nggak bisa. Kalau kita nggak passion, nggak bisa. Seperti itu. Kita harus ada passion di situ, harus ada komitmen yang kuat. Dan kemudian itu nanti kita transfer dalam bentuk perencanaan kita. Dan mudah-mudahan itu bisa didapatkan secara optimal. Hasilnya bisa optimal. Dan itu menjawab keraguan publik sebelumnya kan. Semua meragukan, tapi sama aja Mas Hari. Saya waktu jadi pimpinan BPK pertama kali juga, yang terjadi juga keraguan juga. Satu hari saya datang ke sana itu, saya kan datang ke situ belum dilantik saya. Saya datang, saya sudah keluar, keper sudah terbit tapi belum dilantik. Saya datang ke sana dan kemudian saya ini bakal di AKN berapa, waktu itu di AKN tiga. Dan kemudian saya minta teman-teman di tiap auditorat untuk paparan apa yang sedang dikerjakan, segala macem, segala macem. Sambil juga orientasi, hari berikutnya setelah saya dilantik, dulu kan SMS, belum ada WA ya. SMS beredar di seluruh Reslen 2. Mau jadi apa badan pemeriksa keuangan di tangan anak kemarin, sorry seperti Agung. Anak kakak berakhir. Pertama kali masuk, BPK itu 2012 ya? 2012, bahkan waktu saya, 2012 ya, 2012. Ketika usia 39 tahun lho. 2012 itu ya, 39 di DPD, kalau nggak salah ya. DPD itu berseloronglah salah seorang, kan di DPD dan di DPR. Anda ini mudah sekali katanya mau jadi pimpinan BPK ini. Apa yang kemudian membuat Anda berani? Ah, saya jawab. Saya lupa itu anggota DPD dari mana. Saya jawab, ya hitung itu mewakili generasi muda perempuan. Ibu katanya, oh bukan. Anda ini bukan mewakili generasi muda. Katanya kan, mewakili generasi muda itu Pak Abraham Samad. Dia 45-50 itu mewakili generasi muda. Usia di atas 50 tahun itu matang. Anda ini mewakili anak-anak? Jawabannya saya masih ingat itu dijawab. Anda ini levelnya anak-anak. Katanya gitu. Ya dalam bayangan banyak orang, institusi BPK itu kan institusi auditor negara. Ya, lembaga tinggi negara. Dan itu adalah sebenarnya porsi untuk orang-orang yang sebenarnya sudah sangat senior. Tapi faktanya kemudian Anda bertahan sampai sekarang. Bahkan sekarang sudah menjadi ketua. Tapi yang menarik adalah Bung Agung ini kan latar belakang keluarganya. Lahir dari keluarga politisi. Ayah Anda, Bapak Kaharmu Zakir adalah anggota fraksi Partai Golkar ya. Dari 2004 sampai sekarang. Empat periode. Itu luar biasa juga. Artinya darah politik itu kan mengalir deras. Jadi mengapa Anda mengalami jalur birokrasi? Ya sebenarnya saya itu pengennya jadi dosen sebenarnya. Oh malah dosen. Saya pengennya jadi dosen di perguruan tinggi saya sebenarnya. Universitas Sriwijaya. Universitas Sriwijaya. Tapi sekarang saya dosen di Universitas Indonesia. Saya dosen di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Obsesi saya itu sebenarnya simpel. Mau jadi dosen. Saya pengen jadi dosen. Dulu saya gak muluk-muluk cita-cita Mas Hari. Saya pengen jadi pegawai negeri sipil. Pegawai negeri sipilnya itu jadi dosen. Punya mobil kijang. Bak terbuka. Dulu itu obsesi saya. Supaya kalau misalnya istri saya hamil dan kemudian mau melahirkan. Dia bisa saya bawa ke rumah sakit pakai mobil. Dan saya pengen bak terbuka. Misalnya ada waktu hari Sabtu minggu gak ada kerjaan. Di kantor bisa jual-jualan. Itu bayangan saya. Saya gak pernah berpikir untuk jabatan yang sekarang. Nasib kemudian membawa saya ke sini. Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa BPK ini kan ada sembilan pimpinan ya. Kolektif-kolegialnya setiap pengambilan keputusan. Ya, ya, ya. Lima diantaranya berlatar belakang partai. Nah, itu mekanisme pengambilan keputusannya seperti apa. Lalu latar belakang partai ini apakah tidak mengurangi independensi? Oh, apakah mengurangi independensi maksudnya? Jadi, saya ingin mengatakan bahwa secara regulasi itu memang dimungkinkan seperti itu. Sepanjang sudah barang tentu setelah menjadi anggota badan pemeriksa keuangan. Atau bahkan sebelumnya mereka harus keluar dari partai politiknya. Oh, harus keluar? Harus keluar. Tidak boleh. Jadi, mereka kan harus kan auditor itu punya credo. Independensi in mind, independensi in appearance. Nah, untuk menjaga itu begitu mereka jadi pimpinan BPK, mereka tidak boleh lagi terikat di partai politik yang manapun. Itu bagian yang pertama. Kemudian yang kedua sudah betul bahwasannya sistem atau model kepimpinan di kita itu basically itu kan adalah kolektif-kolegial. Kolektif-kolegial ini tidak untuk setiap kegiatannya. Karena harus dibedakan antara MA, MK, seperti itu dengan kemudian badan pemeriksa keuangan Republik Indonesia. Untuk pemeriksaan laporan keuangan saja, kita harus melakukan mandatory audit itu terhadap 542 pemerintah daerah, 86 kementerian lembaga, 1 laporan kementerian pemerintah pusat konsolidasiannya, dan 4, paling tidak ya, paling tidak 4 badan lain, BI, OJK, LPS. Seperti itu kan, BI, OJK, dan LPS. Badan-badan lainnya seperti, dan BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Dan oleh karena itu, tidak mungkin kemudian prosesnya itu dibahas setiap hari begitu. Seperti persidangan, walaupun di beberapa negara, memang lembaga audit negara ini macam-macam bentuknya. Salah satu bentuknya itu adalah, itu dia tadi pengadilan. Jadi, court bentuknya. Tetapi di kita, bentuknya itu adalah board. Dimana dalam board system ini, kita membagi dua. Ada tugas pokok dan tugas penunjang pendukung. Tugas pokoknya adalah pemeriksaan. Untuk tugas pemeriksaan itu, dipecah menjadi delapan auditorat utama. Dibentuk tujuh auditorat utama keuangan negara. Yang akan menangani pemeriksaan keuangan, kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Kepatuhan, mostly. Dan kemudian satu auditorat utama investigasi. Nah, tujuh orang anggota Badan Pemeriksa Keuangan akan dipercaya untuk menangani. Karena kan organisasi kan, kita kan besar banget ya. Organisasi kita itu besar banget. Kemudian kita punya 34 perwakilan, 8.256 pelaksana, 7.099 pegawai, 7.099 pegawai negeri sipil, dan sekitar 1.473 non-pegawai negeri sipil. Nggak mungkin kalau semua keputusannya itu pakai barang-barang begitu. Nah, mereka diberikan, diampu, dibuat portofolio, dan tiap pimpinan BPK mengampu, tiap anggota BPK mengampu tugas pokok ini tadi. Tujuh di tujuh AKN, dan saya dan Pak Wakil Ketua mengampu auditorat utama investigasi. Tujuh bidang penunjang dan pendukung sepenuhnya ada di dalam portofolio kami. Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan Evaluasi dan Pengembangan, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum, Pemeriksaan Keuangan Negara, kemudian badan pendidikan dan latihan Pemeriksaan Keuangan Negara yang di dalamnya itu sudah menjadi corporate university. Polanya kurang lebih seperti itu. Nah, tidak mungkin kemudian semuanya diputuskan. Tetapi hal-hal yang bersifat bersama, dan kemudian strategis diputuskan bersama. Sebagai contoh, standar Pemeriksaan Keuangan Negara, itu kan dilakukan evaluasi secara berkala. Itu pasti kolektif kolegian. Jadwal pemeriksaan, terkait jadwal pemeriksaan laporan keuangan kementerian lembaga dan laporan keuangan pemerintah pusat bersama-sama. Arah kebijakan pemeriksaan, yang biasanya terkait dengan entitas berisiko tinggi. Dan kemudian sampel pemeriksaan, serta strategi pemeriksaan lainnya itu diputuskan sama-sama. Apa yang dilakukan, pendalaman itu sama-sama. Dan hal-hal yang lain juga. Sebelum menjadi ketua kan, Anda sering berbeda pendapat dalam pengambilan keputusan. Bocor ya? Iya. Sering dissenting opinion. Iya, iya. Ada yang paling Anda ingat saat kasus apa? Kalau kasus saya pastinya tidak etis untuk membocorkan ke publik. Tetapi yang paling sering berbeda kepentingan, berbeda itu terkait dengan rekrutmen untuk, dulu istilahnya eselon 2 dan eselon 1, kalau sekarang penjabat tinggi pratama dan penjabat tinggi media. Saya itu mengusung, badan pemeriksa keuangan yang hebat ini, saya bilang, tidak boleh yang namanya merekrut orang itu berdasarkan suka atau nggak suka. Nggak boleh. Harus sistem. Harus merit system. Itu jauh sebelum kita jadi merit system. Dan saya yang pengusung. Kita harus bikin sistem. Harus ada penilaian terhadap akuntabilitas dan kinerja. Masa iya orang pernah kena hukuman disiplin, kemudian standar apa namanya kesarjanaan yang nggak mumpuni. Cuma karena dia senior mau didorong untuk jadi pejabat tinggi media. Hanya karena dekat dengan salah satu pimpinan. Itu kan nggak bagus yang seperti itu. Dan itu membuat saya disenting. Itu yang paling sering disenting opinion. Dan kadang-kadang ya saya sendirian. Udah sendirian aja, nggak apa-apa posisinya. Saya ngerasakan betul. Saya ini pegawai negeri sipil. Saya ngerasakan nggak enaknya. Kenapa sih dia yang dipilih? Nggak ada. Deket aja. Kenapa dia itu? Karena sering mancing sama-sama. Ini kan konyol yang begini-begini. Nah, yang berkembang itu lucu juga. Yang berkembang itu, loh, kita di sini direkrutkan untuk membuat keputusan. Kalau semuanya pakai sistem, buat apa kita duduk di sini? Kan konyol pertanyaan kayak gitu. Jadi ada kemudian hal-hal. Yang kemudian membuat orang di situ itu Tidak kemudian mendorong sistem tata kelola yang baik. Padahal BPK itu mengusung tagline. Sekarang kan accountability for all. Dulu ada leading by example. Kan harusnya tata kelolanya dulu dong yang harusnya baik. Iya kan posisinya? Mulai tata kelola baik itu mulai dari recruitment. Orang-orang yang akan terlibat untuk mendapatkan tanggung jawab besar Pada jabatan-jabatan strukturalnya. Bagaimana kita merekrut mereka yang punya kinerja baik Dan kemudian punya akuntabilitas yang juga tinggi. Seperti itu. Dan itu nggak bisa orang, sistem. Harus objektif. Harus ada proses assessment yang objektif. Harus ada proses yang menguji pengetahuan mereka yang objektif. Kita kan pakai CAT ya. Internal BPK ini pakai CAT. Kita bentuk talent pool, pakai CAT. Ruang untuk mereka milih boleh. Tetapi dipersempit dengan mereka yang betul-betul memiliki talenta. Yang memiliki kemampuan. Yang memiliki kompetensi. Nah, supaya kesempatan untuk meningkatkan kompetensi itu sama, Maka saya membentuk apa yang disebut corporate university. Jadi, tidak ada lagi masalah gap waktu dan kemudian tempat untuk melakukan peningkatan kompetensi. Anda bisa diletakkan di Sulawesi Barat, di Aceh, tetapi Anda bisa meningkatkan kompetensi Anda. Tahu di mana gap kompetensinya? Pakai assessment. Assessment-nya pun kita bisa lakukan secara virtual. Polanya kurang lebih seperti itu. Jadi, mereka dapat di situ, mereka bisa dapat modulnya, Kemudian dilakukan penghujian kompetensinya. Setiap pimpinan BPK ini kan punya pasukan ya istilahnya? Punya auditoriat investigasi ya? Tidak, punya AKN. Jadi, AKN kami itu ada tujuh AKN. Auditoriat utama keuangan negara, satu sampingan tujuh. Ditambah satu auditoriat utama investigasi. Auditoriat utama investigasi. Itu langsung di bawah ketua dan wakil ketua. Kan audit itu kan sebenarnya bukan dari kegiatan penegakan hukum. Biar saya, biar-biar to be clear. Audit itu adalah bagian dari governance. Fungsinya adalah assurance of accountability. Jadi, kalau orang tahapan yang namanya pengelolaan keuangan, kalau di kami berarti pengelolaan keuangan negara, itu mulainya dari perencanaan kan? Pelaksanaan, kemudian pengawasan, pelaporan, pertanggung jawaban. Nah, sebelum dari pertanggung jawaban balik ke perencanaan lagi, ada yang namanya assurance of accountability. Bahwasannya pada saat mereka menyatakan telah mempertanggung jawabkan, mereka telah melakukan segala sesuatunya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Telah menyajikan segala sesuatunya. Ini istilah bahasa lainnya itu asersi manajemen. Mereka membuat asersi manajemen di dalam laporan keuangannya. Bahwa mereka telah melakukan segala sesuatunya pakai anu. Ditanda tangani seperti itu. Nah, kita lakukan audit. Kalau ada masalah, bagian-bagian dari masalah ini akan menjadi catatan. Ya kan? Menjadi catatan untuk dilakukan perbaikan. Baik kepada manajemen, atau those charts with governance, maupun kepada stakeholder kami. Kalau di perusahaan itu adalah komisaris, kalau di kami berarti kami menyampaikan kepada lembaga perwakilan untuk ditindaklanjuti. Ini loh, sekian banyak pengelolaan keuangan negara, pengelolaan uang-uang rakyat ini ada yang tidak efektif, tidak efisien, ada yang melanggar ketentuan perundang-undangan, dan sudah kami siapkan rekomendasi apa yang dibutuhkan untuk mengatasinya. Jadi, ini bagian dari governance. Ini bukan soal mereka salah atau benar. Kan bisa aja orang nggak ngerti. Kan macam-macam lah. Ada masalah administrasi, tapi juga ada kemungkinan fraud. Kalau terjadi fraud atau kecurangan, berarti sudah tidak lagi murni aspeknya assurance of accountability, kita sudah masuk kepada level yang kita sebut combating fraud. Ini adalah upaya kita untuk mendukung penegakan hukum. Maka dibentuk auditorat utama investigasi. Dan oleh karena itu pula, auditorat utama investigasi itu utamanya bekerja atas permintaan aparat penegak hukum. Karena kalau yang di sini ini kan bukan prosesnya kan governance, tata kelola. Kalau yang di sini prosesnya sudah pro-justice. Sudah prosesnya itu sudah penegakan hukum. Boleh tahu kalau yang hasil auditorat investigasi yang magnitude-nya paling besar? Sejauh ini yang paling besar itu dua. Sejauh ini yang paling besar itu dua, yaitu Jiwasraya dan Asabri. Itu yang paling besar. Karena memang itu kalau dikumpulkan kan angkanya bisa sekitar 30, hampir 40 triliun rupiah. 16,7 ditambah 22,7 itu kan hampir 40 triliun rupiah. Jadi besar sekali. Dan bukan hanya besar, tetapi juga menyangkut hajat hidup orang banyak. Iya, betul. Itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan saya selalu bicara sama teman-teman, ada kesan upaya penegakan hukum itu menimbulkan masalah. Jadi kita nggak menyelesaikan masalah, masalah, tapi kita menyelesaikan masalah dengan menimbulkan masalah baru. Polanya kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita itu mau mengatasi masalah justru bagaimana melindungi nasabah yang jutaan orang itu. Ada lebih dari 2,6 juta nasabah, 3 juta, barangkali lebih dari itu. Nasabah Jiwasraya yang mau kita lindungi. Ada lebih dari 1 juta nasabah di Asabri, TNI, dan Polri yang mau kita lindungi. Nah, gimana caranya? Ya kan? Kalau bagian yang di sini, itu kan mungkin dibutuhkan PMN. Betul kan? Tetapi nggak mungkin dong, PMN dibiarkan begitu saja tanpa kemudian masalah yang disebab moral hazard kita jadinya. Oleh karena itulah, kemudian kita lakukan terlebih dahulu penegakan hukum, agar kemudian tidak terjadi lagi mereka yang bersalah dihukum, tetapi kemudian penegakan hukum memberikan ruang, memberikan entry point kepada pemerintah untuk kemudian masuk ke dalam itu. Karena Undang-Undang Asuransi menyatakan kalau ada masalah, maka pemerintah atau pemegang saham pengendali itu bertanggung jawab sepenuhnya. Dalam hal ini adalah pemerintah. Jadi hasil investigasi dari BPK kemudian dilaporkan. Jadi hasil investigasi ini, kan ini ada tiga macam ya, Mas Ari, PAU ini. Pertama itu adalah pemeriksaan investigasi. Kedua ada yang disebut dengan pemeriksaan investigasi dalam rangka perhitungan kerugian negara. Kemudian ada yang namanya pemberian keterangan ahli di persidangan. Pemeriksaan investigasi itu baru berupa konstruksi. Ini loh, masalah. Tetapi begitu naik ke proyustisia, kan perlu tahu itu berapa yang namanya kerugian negara. Nah ini dilakukan pemeriksaan investigasi dalam rangka perhitungan kerugian negara atau disingkat dengan perhitungan kerugian negara. Perhitungan dan penetapan kerugian negara. Atau disingkat PKN. Seperti itu. Nah ini yang kita lakukan ini. Yang besar ini disini. Dan kemudian nanti kita akan memberikan keterangan ahli terhadap apa yang sudah kita hitungin. Itu yang menjadi poinnya, posisinya. Ini yang akan, ini yang menjadi keutamaan dari auditorat utama investigasi ini. Walahnya kurang lebih seperti itu. Jadi boleh dikatakan kasus asuransi Jiwasraya dan Asabri ya. Itu yang membongkar dari BPK. Kita, saya katakan begini, lebih tepatnya lagi adalah ini adalah sinergi, kolaborasi dan sinergi antara badan pemeriksa keuangan dan aparat penegak hukum dalam hal ini kejaksana. Karena memang kasusnya ini kan kami kejar dari 2018. Nah pada saat 2018 kami lihat macet ini. Maka kita dorong, kita lakukan pemeriksaan investigasi, kita bersinergi dengan teman-teman kejaksaan dan teman-teman kejaksaan bersama-sama dengan kita melakukan ini. Saya berterima kasih kejaksaan itu komitmennya sangat kuat. Karena ini kasusnya kasus yang sangat besar mungkin kasus fraud terbesar di Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Dan melibatkan banyak sekali orang di situ. Dan sudah masuk ke, bahkan sudah diponis ya. Dan sudah tingkat pengadilan, sudah diponis beberapa kali, kejaksaan sudah berhasil melakukan penyitaan. Walaupun pemerintah itu sudah menurunkan PMN, tetapi juga kejaksaan melakukan penyitaan. Kejaksaan saya lihat terus melakukan upaya untuk melakukan tracier terhadap aset-aset yang mungkin dilakukan penyitaannya dalam rangka mengurangi jumlah kerugian negara. Dan komitmen kejaksaan bagus sekali. Kalau setiap keputusan yang dihasilkan oleh pimpinan BPK itu, apakah ada pengalasan? Oh ada, ada. Jadi gini, jadi tidak begitu polanya. Kita itu ada tahapan yang kita sebut dengan quality control dan quality assurance. Karena BPK itu kan melaksanakan pekerjaan itu kita punya standar yang disebut dengan standar pemeriksaan keuangan negara. Dan standar itu tidak hanya mengatur prosedur yang digunakan, tetapi juga mengatur kompetensi yang dibutuhkan dan bagaimana memastikan agar hasil pemeriksaan itu baik. Polanya. Nah, itu ada tahapannya. Ada tahap quality control dan juga quality assurance. di tahap quality assurance itu dilakukan review secara bertingkat. Jadi, tidak langsung ujuk-ujuk begitu. Jadi, dilakukan review secara bertingkat mulai dari tingkatan ketua tim, pengendali teknis, penjamin mutu, kemudian ada yang disebut dengan cross review di dalam AKN dan kemudian juga ada yang disebut dengan hot and cold review yang dilakukan oleh inspektorat utama. Nah, ini terakhir sekali baru kemudian ditanda tangani oleh pengampunya portofolionya. setelah melalui review tersebut. Tetapi, apabila ada perbuatan yang melanggar etika dari pelaksana BPK, pemeriksa, maupun dari anggota BPK, kami juga sudah menyiapkan sistem. Nah, sistem yang kita siapkan itu kita sebut dengan MKKE, Majelis Kehormatan dan Kodetik. Panitranya itu adalah apa namanya, anggota MKKE ini ada tiga dari luar. Satu orang tokoh masyarakat, satu orang profesional, dari profesi, satu orang akademisi, dua dari dalam. Oh, ada yang dari dalam ya? Dari dalam dua. Jadi kan harus seimbang dong jadinya kan. Kan objektivitas itu kan menjadi sesuatu yang penting. Gak mungkin kalau mereka tidak dapat informasinya sama sekali. Ada juga mereka bisa dikriminalisasi dan sebagainya. Dua dari dalam, tiga dari luar. Tiga ini bersepakat, yang dua ini lewat. Posisinya kurang lebih seperti itu. tetapi informasinya akan menjadi utuh. Posisinya. Panitranya adalah inspektur utama. Alatnya supaya masyarakat bisa melapor, bisa disajikan langsung, dan kami juga buka yang namanya wbs.bpk.go.id whistleblowingsystem.bpk.go.id Orang bisa laporkan ke situ. Laporkan kepada kami siapa pemeriksaannya yang melakukan pelanggaran kode etik, melakukan pemerasan, dan melakukan pelanggaran standar, apapun laporkan itu secara online. Tolong disampaikan kepada kami identitasnya. Identitasnya nanti akan dilindungi, dan itu akan naik ke Majelis Kehormatan dan Kode Etik. Apabila ada anggota Majelis Kehormatan dan Kode Etik yang dilaporkan dalam hal ini, maka anggota Majelis dan Kehormatan dan Kode Etik yang bersangkutan harus mundur dari kasus itu. Digantikan oleh yang lain posisinya. Masa bakti Anda sebagai ketua BPK dan sebagai anggota BPK kan lifetime-nya tinggal nanti di 2002 ya? Ya, 2022 ya? Ya, 2022. 2022. Nah, setelah itu apa yang saya lakukan? Sekarang belum mikir apa-apa, saya pengen menikmati pekerjaan di BPK itu sangat menyita waktu, not to mention di PBSI. Saya sudah menyiapkan, saat ini saya kan dalam proses menyusun silabus saya di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia untuk beberapa mata kuliah, manajemen kinerja sektor publik, studi kebijakan, dan pajak dan retribusi daerah. saya akan mencoba mengabdikan pengetahuan saya di bidang itu, di bidang pendidikan, akademisi, dan kemudian mungkin akan direkrut juga. Barangkali saya nggak tahu, ada beberapa perusahaan swasta, entah BUMN, entah kemudian swasta nasional, yang akan meminta saya untuk memberikan pemahaman saya di bidang keuangan sebagai komisaris. saya nggak anuh. Saya merasa orang jadi ketua publik itu saya lihat banyak waktunya, tapi saya mengalami 2,5 tahun saya tuh nggak punya waktu. Saya pikir keluarga saya perlu juga mendapatkan waktu dari saya, setelah 2,5 tahun lebih ini habis-habisan begitu ya, dengan hasil yang juga luar biasa. Barangkali Mas Hari tahu bahwasannya kami di Badan Pemeriksa Keuangan baru-baru ini terpilih menjadi Wakil Ketua UN Panel External Auditors. Iya, betul. Dan sebelumnya kita juga terpilih menjadi Wakil Ketua UN Independent Audit Advisory Committee. Ketua-duanya PBB loh itu ya. Dua-duanya PBB. Jadi negara yang pernah lembaga auditnya, lembaga audit itu adalah Supreme Audit Institution itu memegang 2 jabatan strategis sekaligus internal dan eksternal itu cuma Badan Pemeriksa Keuangan Mas. Itu untuk diketahui. Jadi saya pikir nasional cukup bagus, internasional juga. Saya pikir juga kami masih melanjutkan ada beberapa di International Maritime Organization masih menjadi auditor di situ. Dan kemudian ke depan juga kita sudah punya beberapa target teman-teman untuk bisa menjadi auditor di beberapa organisasi di bawah UN Systems. Dan kemudian juga kita melihat kesempatan ini BPK untuk melakukan audit terhadap berbagai korporasi besar internasional. Karena pada saat kami ketemu kolega kami dari salah satu negara saya tidak sebut namanya sangat bangga mereka pernah melakukan audit terhadap Accent Mobile. Padahal kami tahu betul kemampuan komunikasinya itu jauh di bawah kita. Kemampuan agilitas auditnya itu jauh lebih bagus kita. BPK boleh kita salah satu Supreme Audit Institution barangkali yang terbaik di dunia. Agustus lalu kita baru saja melunch produk Forsyth kita. Jadi Supreme Audit Institution itu punya tiga peran yang pertama adalah peran oversight ini yang sudah diketahui oleh publik yaitu pemeriksaan audit berbagai jenisnya. Peran kedua itu disebut insight ini belum banyak diketahui yaitu kita memberikan pendapat tentang bagaimana melakukan perbaikan terhadap kebijakan. Kalau yang tadi itu kan temuannya piecemeal melakukan pemeriksaan di satu dinas ada temuan misalnya pengadaan barang pemenang yang ditunjuk lebih HPS kurang lebih kayak gitu ya. Tetapi tidak bicara tata kelola secara keseluruhan. Nah insight itu bicara tata kelola secara komprehensif. Tahun ini kita lepas dua yang pertama itu terkait perbaikan jaminan kesehatan nasional dan kemudian pengelolaan Dana Otsus Papua secara khusus. dan di puncaknya itu adalah foresight foresight itu adalah memberikan pilihan kepada pemerintah masyarakat dan apa namanya pemangku kepentingan lainnya atas masa depan apa yang mereka pilih. Dan foresight kita udah kita release judulnya adalah Indonesia Remade by COVID-19 Scenarios Opportunities and Challenge for Resilient Government membangun kembali Indonesia skenario tantangan dan peluang untuk pemerintah yang tangguh. Dan ini sampai 2026 ada indicator in fine postnya tiap 6 bulan akan dilakukan evaluasi diberi kesempatan kepada semua orang untuk berkontribusi apa-apa saja yang dibutuhkan agar kita bisa mendapatkan masa depan terbaik yang bisa kita capai. Bung Agung ini selain sebagai ketua BPK ketua umum BBSI tapi ada satu hal lagi yang cukup menarik ini ketika saya melihat video Youtube saat Anda meng-cover satu buah lagu lagu religi Tuhan bersama kepala BPKP Pak Muhammad Ateh Muhammad Yusuf Ateh itu saya melihat suaranya keren aransemennya juga keren Bondoneka dikumas ada satu kutipan menarik dari Einstein dia bilang kalau saya bukan sebagai ahli fisika maka saya akan menjadi musisi karena saya berpikir dengan musik karena segala sesuatu yang saya lakukan itu diilhami oleh musik dan ini kan agak relate dengan apa yang Anda alami saat ini gitu kan nah terus saya melihat kemampuan Bung Agung dalam menyanyi boleh tahu ada belajar khusus ya dalam menyanyi ini enggak, enggak saya enggak saya enggak belajar khusus tidak ada vokal kuts enggak, enggak ada enggak ada vokal kuts anu aja saya selalu mengatakan saya punya teman di BPK itu Pak Agus Joko Pramono beliau memang pemain band dan beliau nyaris bisa memainkan semua alat musik dia talentanya besar talentanya besar cuman karena beliau itu talentanya sangat besar dia sangat berhati-hati saya bilang kalau saya talenta itu minimal yang maksimal itu nyali aja dan saya baru 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 berani sebenarnya lebih kepergaulan sih Mas Hari sebenarnya kan musik itu adalah bukan hanya upaya kita untuk menjadi lebih refresh terinspirasi kan mendapatkan inspirasi kan banyak dari musik tetapi juga adalah sarana kita untuk bergaul membuat suasana menjadi lebih cair seperti itu karena itu ya musik menjadi salah satu pilihan kita dari musik itu juga kita bisa banyak belajar kan walaupun saya lihat kalau liriknya yang tahun 2000an ke atas ini beda dengan zaman saya dulu saya ini anak tahun 80-90an Mas menurut saya musik terbaik itu ini subjektif ya itu 80-90 karena 80-90 itu musik itu puisi musik itu seperti puisi saya selalu bilang itu adalah masa-masa terbaik kalau menurut saya saya pikir mungkin anak-anak sekarang mengatakan itu jadi kita gak lihat pragmatismenya kita lihat kedalamannya filosofinya dan itu sangat menginspirasi kita oleh karena itu menyanyi itu bagian dari hal yang seperti juga membuat kita jadi lebih refresh dan saya punya punya anu sendiri punya punya kredo sendiri kalau kalau menyanyi itu gak penting suara kalau penting itu dia itu ada tiga hal yang penting kalau menyanyi itu Mas yang pertama percaya diri oke yang kedua percaya diri yang ketiga percaya diri itu sebabnya kemudian kemampuan itu muncul semuanya tapi gak ini betul bahwa dari video-video yang ada di Youtube ketika Bung Agung ini menyanyi itu menunjukkan bahwa bisa dibilang penyanyi yang cukup punya talenta gitu nah ini bicara soal satu lagu religi yang Anda cover Tuhan bersama tadi Pak Kepala BPKP itu apa ada pesan khusus yang ingin disampaikan dari lagu tersebut ya kan hidup ini kan tidak selamanya seperti yang kita harapkan kita boleh berencana kita boleh berharap apapun kadang-kadang apa yang kita harapkan tidak bisa kita capai kadang-kadang apa yang kita rencanakan gagal gagal kita wujudkan tetapi semua itu harus kita lihat dengan satu perspektif bahwa kehadiran kita di dunia pun itu ada maknanya bahwa kita ini tidak memiliki diri kita sendiri kita ini adalah bagian yang diciptakan oleh Sang Maha Pencipta ketika kemudian kemudian apa yang sudah kita rencanakan itu tidak bisa mencapai hasil yang kita harapkan dan hal-hal yang lainnya hanya kepadanya lah kita kembali kemudian dalam hidup ini juga kadang-kadang tidak persis seperti yang kita ingin jadi orang yang baik saya pikir semua orang ingin jadi orang yang baik tetapi kadang-kadang karena sesuatu dan lain hal emosi kita melampaui nalar kita dan hanya kepada Tuhan kita harus kembali untuk ini ada bagian-bagian tertentu kita akan sampai kepada titik yang seperti itu itu akan menjadi tidak saja pegangan kita pegangan moral kita tetapi juga menjaga agar kita tetap menganggap hidup ini penuh makna dan saya mengambil satu satu bagian penting di sini dalam hidup saya punya punya kredo anus saya adalah ambil yang terbaik dan buat jadi lebih baik lagi take the best and make it better itu adalah anus semboyan saya kalau aliran musik yang digemari oleh Bung Agong ini saya sebenarnya tidak memilih ya dulu itu pada saat saya masih sekolah SMP, SMA, dan kuliah dua aliran musik yang saya sukai klasik 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 ya klasik dan kemudian rock yang metal rock metal jadi saya suka Metallica Gunn & Rosé seperti itu ya kemudian saya suka Mozart seperti itu ya kan Lepetik Denuit atau Turkish Mark itu itu sesuatu yang menurut pendapat saya bisa membuat membangun inspirasi posisinya sama musik kan juga seperti itu kalau Anda dengar Ingui Malmsteen Ingui Malmsteen itu mencoba menggabungkan antara pendekatan musik klasik dengan rock kurang lebih seperti itu dan beberapa lagu-lagu rock yang lain tetapi setelah saya bekerja saya pikir semua jenis musik itu indah tinggal bagaimana dan kapan kita menikmatinya jadi saya gak saya gak secara khusus suka musik yang ini semua bagus lagu-lagu lagu-lagu ada beberapa lagu-lagu pop menurut pendapat saya yang dia menjadi bernilai tinggi sekali ketika kemudian momentumnya misalnya sebagai contoh adalah lagu-lagu tema untuk event olahraga itu kan bagus-bagus sekali Celine Dion pernah menyanyikan sebuah lagu yang sangat saya suka Power of the Dream ini kan bagus sekali digambarkan bahwasannya dan di lagu itu ada satu situasi kalau kita bersemangat dan bertekad akan ada satu hari dimana semua orang spesial karena kita semua akan punya peran yang penting dalam hidup ini nah kita sendiri punya bright as the sun itu bagus banget itu kalau Anda dengar di lirik terakhir itu lirik terakhir itu diambil dari petikan ujarannya, ajarannya Imam Maliki lakukan yang menjadi bagianmu serahkan Tuhan untuk sisanya untuk Tuhan untuk mengurusnya give your best let God do the rest nah itu gambarannya itu semua saya suka pop juga suka dan juga saya juga gak tertutup dangdut saya lagi belajar lagu India sekarang nyanyi lagu-lagu Mandarin seperti itu musik itu bagian dari keindahan hidup dan sekarang saya gak memilih yang penting bagus saya suka itu gambarannya jadi kalau tadi musik di arena olahraga itu saya jadi ingat waktu penghargaan medali di All England dari kebetulan saya pernah meliput ke sana jadi pada saat sirip memberian hadiah itu semua lampu dimatikan kemudian ada satu sorot lampu ke pemain kemudian diirikin lagu We Are The Champion Queen ya kalau lagu yang paling sering dinyanyikan waduh saya sebenarnya banyak lagu ya lagu itu banyak saya ya mencobalah mengikuti perkembangan-kembangan tapi ada beberapa lagu-lagu yang menurut pendapat saya memberikan warna dalam hidup saya salah satu lagunya itu adalah seperti saya sampaikan saya penggemar rock jadi apa namanya band-band rock klasik itu saya suka salah satunya pernah dengar Survivor Survivor ini adalah band yang band rock klasik yang lagu-lagunya jadi tema lagu-lagunya Rocky Rocky Marciano Rocky Balboa Rocky Balboa Rocky Balboa nah salah satunya itu tapi Salos yang ini adalah lagu tema kalau gak salah Back To The Future kalau gak salah judulnya adalah Men Against The World jadi Men Against The World jadi dalam hidup kadang-kadang kita sendiri jadi semua itu seakan-akan menjadi lawan kita dan orang jadi pemimpin itu kadang-kadang orang yang sendirian saya pikir semua orang akan mengalami tersebut kalau dia sudah sampai di puncak tertentu dia akan sendirian yang perlu dilakukan itu adalah membuktikan bahwasannya keberadaannya itu memberikan makna baik dirinya sendiri baik organisasi maupun bagi yang di luarnya tadi beberapa grup musik yang disebutkan ini grup musik asal Amerika semua kan ya dan Gun and Roses tadi terus kemudian kalau yang terakhir Survivor itu Amerika juga Survivor kalau Dream Theater gitu lagu-lagunya Dream Theater atau lagu-lagunya apa namanya Journey misalnya Journey misalnya kayak Open Arms Open Arms seperti itu ini kan 80-90an kan itu memang memang ini ada lagi Rio Speedwagon Rio Speedwagon gitu Rio Speedwagon nama bandnya menarik Rio Speedwagon itu terilhami ini nama truck itu merek truck sebenarnya banyak kalau kita tarik ke Indonesia ada yang namanya Elfamas elektronik payung mas jadi terinspirasi oleh toko elektronik dipandakan sana ada Uco Aka Uco Aka itu Aka itu kepanjangan dari Apotika Liasin jadi Uco ini kan anaknya Apotika yang punya Apotika Jalan Kaliasin itu sekarang Jalan Basuki Rahman itu kurang lebih sama dengan Speedwagon tapi banyak salah satu lagunya Can Fight This Feeling Can Fight This Feeling In My Dream seperti itu banyak lagu-lagunya kalau lagu-lagu Rock Indonesia Dewa oh Dewa oh ini saya lihat itu jadi lagu ini Kupus ya Kupus ya Dewa itu salah satunya kemudian Gigi kan lagu-lagunya cukup bagus betul tapi kalau Indonesia mungkin saya lebih banyak popnya ya oh gitu ya kayak band-band rock seperti God Bless God Bless ya juga apa namanya itu kan itu kan 80an berarti kan God Bless Dewa kemudian ya itu dia tadi kalau band-band dari Inggris misalnya band-band rock dari Inggris ada Beatles ada Police Queen ada Genesis pastinya kalau di jaman saya kan itu kan 80an 90an itu tapi Beatles belakangan ya saya itu lebih dulunya gak dengerin Beatles baru-baru ini aja kalau dulu kan ya itu Queen gitu waduh kalau Queen itu kayaknya saya pikir gak ada satupun lagu yang saya gak pernah denger rasa-rasanya itu kan semua lagu itu Hammer to Fall gitu-gitu ya tapi selera lagunya agak unik juga itu Bohemian Rhapsody gitu kan walaupun konten lagunya kan memang unik kan di dalamnya di dalamnya itu ada pergulatan dari si pengarang bukan berarti lagu-lagu sekarang tidak bagus tapi kalau saya katakan lebih pragmatis barangkali ya kalau lagu sekarang dan temanya itu cenderung tunggal semuanya tema yang sama walaupun tema cinta itu tidak berhingga banyaknya termasuk cinta kepada Tuhan tetapi tahun 80-90an seperti saya katakan dia itu pushy disitu ada pergulatan di dalam itu masalah sosial lagunya Gun and Roses itu ada lagunya Mama take your back itu kan diambil siapa yang namanya Bob Dylan knocking on heaven's door nanti bisa kita bawain itu itu kan Bob Dylan itu kan apa namanya pergulatan kritik sosial sesuatu yang kelihatannya agak berkurang knocking on heaven's door kurang-kurang kelihatannya millenials kurang dan generation Y kurang suka betul-betul yang begitu ada welcome to the jungle welcome to the jungle album pertama ya album kedua kalau tidak salah iya-iya appetites for destruction appetites for destruction jadi itu itu use illusions ya iya itu sopik dua ada seri keduanya satu dan dua betul menarik sih memang kalau bicara musik jadi kita penasaran pengen ngelihat Pak Agung ini nanti Bu Agung ini untuk melantunkan beberapa lagu nyanyi itu bagi Anda seperti apa ya pelepasan stress rilis jadi pelepasan kita terhadap kadang-kadang kan kita perlu melepaskan diri dari semuanya dan menyanyi itu salah satunya kemudian juga sarana untuk jadi diri sendiri juga oke oke sarana kita gak harus ngatur gimana pokoknya kita keluarkan makanya saya suka lagu-lagu rock gitu ya unforgiven unforgiven metalika ya metalika unforgiven itu kan kita bisa iya kalau bahasanya kita teriak-teriak dulu lah kan saya kan kalau di di BPK itu di lantai 20 itu tiap selasa sama kamis kan kita latihan bulu tangkis nah disana kita juga nyanyi kalau bahasa saya itu kita teriak-teriak dulu lah ini ada studio untuk main band ya jadi kita bikin aja sederhana yang penting ada saya kan baru ngerti sekarang supaya dia bagus pokoknya channel suara itu harus lebih dari satu jadi harus ada channel khusus untuk suara channel khusus untuk musik jadi ada mixer murah disitu kita yang beli yang tidak mahal kemudian ada speakernya juga tidak mahal speaker yang murah saja tetapi akustik ruangan kan sangat mempengaruhi pakai apa namanya tab atau iPad karaoke yang penting ini yang penting kan jadi gitu sederhana yang penting gak berminat bergabung dengan ini band para menteri itu elek yo band dulu kalau elek yo band enggak tapi dulu sebelum pandemi kebetulan kan kebetulan kan kebetulan ada beberapa pejabat kebeterian lembaga yang dari Sumatera Selatan kami punya yang namanya Garuda Ngobeng Garuda? Garuda Ngobeng Garuda ngobrol bareng ngobrol bareng jadi ketemu kumpul-kumpul terus orang Palembang itu punya kebiasaan punya tradisi ngidang jadi yang dimakan itu makanannya itu nasi minyak sati pentul malbi gitu gitu-gitu makan pempek nah sudah itu nyanyi nyanyi itu biasanya Pak Bas itu sempat sekolah di Palembang ya Pak Basuki Hadimulyono dia kan satu sekolah SMA-nya dengan Pak apa namanya itu Budi Karyasumadi sama-sama di Safirio I kemudian sama-sama masuk UGM juga cuman kalau Pak Budi Karyasumadi kan memang kelahiran Palembang ya dia Palembang dari situ kalau beliau Pak Tentara ditugaskan di Palembang nah saya dan Pak Helmi Yahya dan beberapa teman-teman termasuk Pak Agus Joko sering nyanyi-nyanyi gitu sama-sama kalau Pak Budi kan drummer kan Pak Basuki Pak Budi main gitar itu drummer yang keren juga Pak Basuki jago beliau jago banget kita jadi pengen tahu nanti kolaborasi jago-jago Pak Basuki jago-jago tetapi yang kayak begitu sekarang harus hati-hati jangan sampai dianggap bahwasanya kita main musik begitu mereka kita sedang menikmati sesuatu di tengah pandemi suasana sekarang secara sosial sangat sensitif Mas Hari jadi hal-hal yang seperti itu pun harus ekstra hati-hati kalau toh mau dilaksanakan alamnya aja jadi bukan dibikin yang gimana gitu ya ketemu rame-rame latihan nyanyi itu aja pencapaian Pak Agung ini kan sudah sangat panjang ya 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 menjadi anggota BPK mulai dari 2012 sampai kemudian dipercaya menjadi ketua BPK 2020 2020 2019 akhir sampai dengan 2022 oke sampai 2022 nanti ya oke terus dipercaya juga menjadi ketua BBSI dan kemudian bisa memberikan angin segar tren positif bagi berkembangnya belutangkis di Indonesia nah dari pencapaian tersebut kalau dari skala 1 sampai 10 Anda beri poin berapa? itu kan subjektif ya Mas ya tapi ya mungkin di angka 6,5,7 lah jadi masih ada 3 poin berikutnya yang harus kita kan orang kan akan punya tantangan-tantangan hidup yang lain juga betul mungkin saya harus juga punya prestasi sebagai akademisi mungkin mau coba-coba bikin bisnis kecil-kecilan gitu kan posisinya 6,5,7 barangkali udah masuk kali siap mantap oke baik Bung Agung terima kasih banyak di perbincangan yang sangat menarik mulai dari bulu tangkis aktivitas sebagai ketua BPK sampai menjadi penyanyi baik semoga perbincangan kita bawa manfaat dan Bung Agung semakin sukses sehat terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati